Hai dalam wadah off masih ada arus yang masuk ke lampu ya terutama ada bagian kulir nah bahayanya apa bahayanya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di di kerasi channel saya doakan semoga teman-teman hari ini dalam keadaan sihat walauwiat tidak kalah satu apun Oke teman-teman kali ini saya akan jelaskan ya pemasangan saklar yang salah tapi lampu tetap menyala video yang ini ya juga untuk menjawab yang pertanyaan dari salah satu subscriber yang menanyakan lewat komentar apa pengaruhnya jika kabel netral yang masuk ke saklar bukan kabel pasang Oke untuk cara pemasangan yang benar yang bisa dilihat dari video saya yang sudah saya upload sebelumnya baik untuk saklar tunggal maupun saklar ganda Oke di video ini saya akan mencoba kan rangkaian ini selesai satu buah saklar dan satu lampu kita coba ya kita coba kita on kan MCB kita on kan MCB dan kita on kan saklar ternyata lampu menyala normal seperti pada umumnya tapi ini ada yang salah ya ada yang salah kira-kira apa ya salahnya kita perhatikan ya kita perhatikan ya di kabel ya di kabel ini adalah kabel biru kabel netral ini ini adalah kabel hitam kabel pasang jadi salahnya adalah ya kabel netral masuk ke saklar masuk ke saklar yang tidak ada arusnya bahayanya apa yang seperti ini ya bahayanya adalah ya jika ini saklar sudah kita off kan ya kita off kan ya ini mati ya tohkan harus masih masuk ke lampu ya kita cek kita test pen disini ya B nah ini lampu test pen nyala berarti ya ini harus masih masuk yang kita cek di eh eh lampu eh lampu bagian ulir ya bagian ulir ya bagian ulir kita test pen nah ini ya ini lampu nyala lampu test pen menyala ya berarti ada arus yang ke sini ini bagian ulir nah jadi walaupun saklar ini ada dalam wadah off pasti ada arus yang masuk ke lampu ya terutama ada bagian ulir nah bahayanya apa ya bahayanya adalah ketika ketika kita mengadakan penggantian lampu ya atau juga mungkin teknisi ya yang memperbaik kita lihat tadi ketika mengadakan mengadakan penggantian bola lampu atau bukan mengganti wedding maka kita bisa kena kejutan electric atau ke kestrum ya walaupun posisi saklar dalam keadaan off ya atau dalam keadaan lampu mati karena apa ya karena ini yang diputus ini adalah kabel netralnya kabel netral yang tidak ada arusnya ya sedangkan pasalnya masih terus ke lampu tuh ya jadi instalasi yang seperti ini adalah yang sangat membahayakan ya sangat membahayakan bagi teknisi yang memperbaiki lampu atau juga mungkin kita sendiri yang mungkin memperbaiki instalasi rumah sendiri oke sekarang kita berbagi instalasi nya bagaimana instalasi yang benar kita matikan dulu instalasi nya ya kita matikan dulu MCB kita offkan seakan kita offkan jadi kita ubah ya instalasi nya kita lepas dulu kabel kita lepas dulu sambungannya terutama yang bagian input ya input ini input sini ya bagian input ya ini adalah kabel bilu yaitu kabel netral ini adalah kabel wacah kita tukar oke kita kembalikan ya yang benar kabel hitam ini ya kabel hitam jadi kabel hitam ini harus masuk ke saklar ya kabel faksa dari sumber kita masuk ke saklar ya kita masuk ke saklar ya oke oke okay oke oke jadi 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 12 give ya d99 kiulture masuk ke saklar ya output zat kali ini dari ini tempo mandar ke lampu ini tidak kita ubah ya kemudian kabel netral ya dari sumber Langsung ke netralnya lampu ya di kabel biru netral Sekarang kita coba ya, kita on-kan MCB Kita on MCB, ini saklar masih dalam keadaan O Maka, kita cek di sini ada Harus masuk ke Ini, kapal fasa yang Kita masuk ke saklar Lampu dalam keadaan mati Sekarang kita on-kan saklar Lampu menyala Berarti harus dituliskan dari saklar ke Lampu Ini juga ada Lampu terpenyala Yang walaupun agak silau Oke Jadi ketika Saklar kita on-kan Maka Lampu Harus dari fasa di sumber Diterapkan ke lampu Ketika ini kita di-off-kan Maka di bagian Kabel ini Lampu dan saklar tidak ada Harusnya Demikian juga di Pulirnya lampu Tidak ada Berarti aman untuk kita melakukan perbaikan Atau juga pemasangan Lampu Jadi Lebih baiknya Dalam perbaikan Atau mengganti lampu Atau mengganti rating Ya Di samping saklar di-off-kan Juga MCB di KPMT Juga di-off-kan Atau dimantikan Demikianlah video tutorial Semoga video ini bermanfaat Saya Kiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!